Intro Di larut malam yang sepi Dua sahabatku sudah tertidur Aku menulis surat untuk Aira Perasaanku benar-benar bercampur hari ini Tubuh yang lelah ini Ternyata tidak sepenuhnya bisa dibawa tidur Aku membuka laptop Mengetik kata demi kata Yang sudah lama tersimpan di ladaku Halo Aira Aku tidak tahu Apakah surat ini akan sampai padamu Di waktu yang tepat atau tidak Sama seperti aku Tidak tahu kapan kau akan membacanya Namun Aku ingin mengatakan kepadamu Aku senang menerima dan membaca suratmu Meski pada saat yang sama Sedih juga rasanya menyadari kau punya perasaan Kepadaku tepat saat kita sudah tidak lagi tinggal di kota yang sama Aku menyesal telah menunda menyatakan semua ini Sejujurnya Aku merasakan hal yang sama kepadamu Perasaan yang terkadang sulit untuk aku jelaskan Namun saat menatap matamu Saat menggenggam lenganmu Saat mendengar suaramu Aku bahagia Aku merasa lebih bersemangat melalui hari-hariku Perasaan yang juga menghadirkan rindu di dadaku Tapi Aira Aku hanya lelaki yang terlalu takut Aku takut kalau ternyata Perasaan ini hanya bertepuk sebelah tangan Sikapmu yang dingin Membuatku tidak berani mengatakan lebih cepat Aku memilih menunda-nunda Hal yang akhirnya menjadi penyesalan bagiku Aku menyesalkan Mengapa saat kita saling menyadari Kita memiliki perasaan yang sama Jarak justru dengan tega memisahkan kita Apakah Jatuh cinta memang harus melalui rasa sesak seperti ini Aira Jika saat membaca surat ini Kau masih memiliki perasaan yang sama Seperti yang kau tuliskan di suratmu Jagalah perasaan itu Aku mungkin tidak memastikan Kapan angin akan membawa aku bertemu lagi bersamamu Tapi Percayalah Cinta akan selalu menemukan rumahnya Jika kamu memang diciptakan Untuk menjadi rumah bagi perasaanku Aku akan dipertemukan lagi Entah dimana Atau dengan cara apa Tapi percayalah Waktu itu pasti datang Namun Bila nanti saat waktu terus berlalu Kita belum juga dipertemukan Sementara kau merasa lelah menunggu Belajarlah untuk mencintai orang lain Meski sejujurnya Aku tidak ingin itu terjadi Kau harus tahu Aira Aku akan selalu menjaga hatimu disini Meski tidak mampu memastikan Akan menemuimu kembali Hari ini Aku diwisuda Aku merasa kamu ada disini Mungkin karena aku berharap seperti itu Terima kasih ya Atas doa-doa baikmu selama ini Pada akhirnya Kita hanya ingin saling bahagia bukan Dari aku Dian Arianto Tidak ada yang lebih melelahkan daripada melawan diri sendiri Aku berhasil melewatinya dua tahun lebih Menjalani hari-hari tanpa Aira Bukanlah hal yang mudah Seringkali Aku dihantam rasa lelah Namun selalu ada alasan untuk tetap bertahan Cinta bukan tentang bagaimana rasa itu jatuh Melainkan bagaimana ia tetap bisa hidup di dada yang rapuh Bukan juga tentang bagaimana rasa itu ada Melainkan tentang bagaimana ia tetap terjaga Meski banyak pinta melepaskan setia Kamu masih mau menunggu gadis itu Ibu duduk di sebelahku Aira bu Aku mengingatkan namanya kepada ibu Aku mencintainya bu Ibu mengerti nak Tapi apakah kau yakin Dia disana juga melakukan hal yang sama Apakah saat ayah tidak di rumah Ibu meragukan cinta ayah Tidak Sama sekali tidak Ayahmu adalah selaki istimewa Dia tidak akan membuat ibu kecewa Aku tersenyum Aku tahu Ibu mengerti maksudku Aku ingin mencintai Aira seperti ibu mencintai ayah Kemana pun ayah pergi Sejauh apapun ayah meninggalkan rumah Ibu akan tetap menunggu dan percaya Dia akan kembali Ibu bangga pada mugi Kamu sama seperti ayahmu Ibu mengusap lembut bahuku Lalu meninggalkanku di depan rumah Aku baru saja selesai mengajar kelas bimbingan belajar yang dirintis ayah Sejak tamat kuliah Aku memilih untuk mengabdikan diriku pada perjuangan ayah Ilmu manajemen pendidikan yang kupelajari Kuterapkan untuk mengelola bimbingan belajar bahasa Indonesia yang ayah dirikan Sejak setahun terakhir Bimbingan belajar yang tidak pernah diberi nama oleh ayah itu Akhirnya kami sepakati untuk diberi nama Rumah Bahasa Kini Di rumah bahasa Aku dan ayah tidak hanya mengajarkan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia Tetapi juga berinisiatif untuk mengajarkan mereka menulis Sejauh ini sih Anak-anak di rumah bahasa sudah bisa menulis cerpen Puisi Bahkan ada yang sudah menulis novel Meski belum ada yang bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi Menerbitkan karya mereka di tingkat nasional Setidaknya Mereka sudah berproses Telak Aku percaya Mereka tidak akan menjadi seperti orang tua mereka yang bekerja menjadi buruh hutan Atau petani serabutan Seperti impian ayah Dia hanya ingin anak-anak di desa kami Tidak merasakan bagaimana susahnya orang tua mereka bertahan hidup Satu-satunya cara yang paling mungkin dilakukan untuk mewujudkan hal itu adalah Dengan pendidikan Dan Ayah paham Pendidikan akan mudah dimengerti ketika anak-anak yang dia didik paham Bagaimana cara berbahasa yang baik Meskipun nanti mereka tetap jadi petani dan pekerja yang memanfaatkan alam Ayah berharap mereka menjadi petani dan memanfaatkan alam yang lebih cerdas dan bijak Hingga mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya alam dengan baik Dengan bahasa yang baik Semisal mereka jadi petani Mereka bisa menjual hasil petani mereka dengan nilai jual yang lebih tinggi di kota Di sela-sela kesibukanku mengurusi rumah bahasa Aku masih menyempatkan diri bertukar kabar dengan teman-temanku Kabar terakhir dari Randy Dia sudah memiliki anak lelaki Sekarang dia sudah punya anak sepasang Anak perempuan Kak Rani Anak lelaki mereka Aku belum sempat mengunjunginya Namun Randy pernah mengirimkan fotonya Anak lelaki yang mengemaskan Putih Dan memiliki wajah mirip dengan Randy Kelak Semoga dia tidak memiliki sifat playboy seperti ayahnya Aku juga masih menjaga komunikasi dengan Putri dan Andre Kabar baik yang akan aku dengar Adalah perihal Putri dan Andre Saat mereka berdua menelponku G Coba tebak kami sedang apa Suara Putri terdengar bahagia guys Paling sedang pacaran Andre memilih bekerja di Jakarta Agar bisa dekat dengan Putri Yakin cuma itu Lalu Tanyaku balik Mereka memang suka memanas-manasiku perihal kemesraan Tak jarang mereka menyinggung soal Aira Namun ya aku tahu Mereka hanya sedang bercanda Membuatku iri dengan apa yang sedang mereka nikmati Karena mereka bisa bertemu kapanpun mereka mau Sementara aku Harus menunggu waktu yang tepat untuk bertemu dengan Aira Jarak yang begitu jauh dan kesibukan makhluknya Masing-masing menjadi penghalang untuk bertemu Aku dan Putri sudah mengurusi pernikahan kami Suara Andre terdengar tidak kalah bahagia dari Putri Aku tidak bisa berkata apa-apa Aih gila Kalian udah mau duluan aja Itu benar-benar kejutan loh Bagaimanapun Aku mengenal mereka sudah sangat lama Ini kabar paling baik yang aku dengar hari ini Kapan rencana pernikahannya? Dua bulan lagi Kamu pasti dateng kan Gi? Pasti Aku pasti dateng kok Put Selamat ya Kalian keren Itu salah satu hal yang menyenangkan hari ini Di rumah Selain kedua orang tuaku Selain anak-anak didik rumah bahasa yang semakin hari semakin membanggakan Si kembar naga dan nagi Juga selalu bisa menghiburku Saat aku kangen Aira Mereka lah yang meyakinkan aku Kakak cantik kapan datang kesini sih udah? Itu pertanyaan yang sering dilontarkan naga dan nagi Mereka mengenal wajah Aira dari foto yang aku punya Mereka sering bertanya perihal Aira Sepertinya Mereka merindukan kakak perempuan Maklum saja Kami hanya bertiga bersaudara Dan semuanya laki-laki Hanya ada ibu Perempuan satu-satunya di rumah ini Nanti dia akan udah aja kesini Udah kenalkan sama kalian ya Hore Nanti di rumah bakal ada kakak perempuan dong Pasti seru gak? Kita bisa minta bikin makanan Nagi memang adikku yang suka makan Sekarang Badannya semakin tambun saja Sementara itu Naga lebih susah makannya Dulu waktu masih kecil Mereka adalah dua anak yang mirip Sekarang Tubuh nagi lebih besar Kemiripan hanya ada di raut wajah mereka Naga Lihat ayah gak? Dari tadi aku tidak melihat ayah Sejak bimbingan belajar ini aku kelola Ayah lebih sering bekerja di luar rumah Sesekali dia menjadi dosen tamu Di perguruan swasta di dekat daerah kami Tugasnya sebagai guru Tetap dia jalankan Mengabdikan hidupnya untuk mengajar Ayah pergi ngajar Oh iya Tadi kata ayah Ada surat untuk udah di laci meja kerja ayah Surat? Aku bergegas menuju laci meja kerja ayah Lelaki itu memang punya ruangan khusus di rumah Hanya ruangan kecil dengan satu meja Yang menjadi tempat ayah menghabiskan waktu untuk bekerja Selain pekerjaan yang harus dia selesaikan di luar rumah Tanganku gemetaran saat membaca surat dari laci ayah Sungguh aku tidak pernah berpikir akan seperti itu Itu surat undangan untuk datang ke sebuah acara televisi tentang orang-orang yang memperjuangkan lingkungan Namaku Menjadi salah satu pemenang kategori persetarian bahasa dan budaya Aku akan bertemu pembawa acara fenomenal itu Bisiku dalam hati Surat itu masih kugenggam Aku masih ingat beberapa bulan lalu Aku mendaftarkan rumah bahasa sebagai peserta ke acara itu Berbekal program dan kegiatan yang selalu aku posting di website rumah bahasa yang kubangun Ini adalah hasil kerja keras ayahku Rasa haru yang tidak bisa ku jelaskan menyeruak di dada Diam-diam Ternyata ayah berdiri di belakangku Menatapku tersenyum Senyuman khas yang tidak pernah berubah sejak pertama ku mengenalnya Senyuman yang syarat semangat Senyuman yang seolah membacakan kalimat Hidup harus diperjuangkan Bukan hidup kita saja Melainkan hidup orang lain juga Ayah Terima kasih ya Aku memeluk tubuhnya Dia ayah yang aku banggakan Berterima kasihlah kepada dirimu sendiri nak Itu hasil kerja kerasmu Dia mengepal bahuku Kamu adalah anak yang membanggakan Ini adalah hari yang luar biasa guys Seolah semua yang aku perjuangkan dua tahun terakhir ini dijawab oleh Tuhan Waktu telah membuktikan bahwa menunggu dan impian Adalah usaha yang patut diperjuangkan Karena Tuhan tidak pernah menghadiahi sia-sia pada orang yang bersungguh-sungguh Ayah mengajarkanku banyak hal Meski tidak secara langsung Ayah mengajarkan aku perihal merawat impian Bukan hanya mengajarkanku bagaimana cara bermimpi Ayah juga memberi contoh bagaimana menggenggam impian Gi Mimpi itu hanya bunga tidur dan selesai saat kamu terbangun Sedangkan impian adalah harapan yang baru saja dimulai saat kamu terbangun Maka berhentilah bermimpi Dan perjuangkan impianmu Itu nasihat yang selalu ayah ingatkan kepada aku Dalam hal apapun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!